OPM itu teroris Berapa banyak tentara mereka bunuh Berapa banyak prajurit-prajurit Baik dari TNI ataupun dari Polri Yang gugur, dibantai, dibunuh oleh OPM Kok malah dianggap saudara dan Nodi Rampol OPM harus jadi basmi diberantas Siapapun yang ingin mendirikan negara sendiri Siapapun yang ingin keluar dari NKRI Para separatis, para teroris Maka harus diperangi Bukan malah dibiarkan OPM Itulah tadi kawan Begitu semangatnya Ulama kita Habib Bahar bin Schmid Ini yang saya senang nih Semangatnya Ya Begitu mencintai negeri ini Begitu sayangnya kepada TNI maupun Polri Bahkan ulama kita ini Habib Bahar Sedih Sedih Mendengar Ada TNI maupun Polri gugur di Papua Sangat sedih Apakah kita harus Apakah TNI harus menjauhi ulama yang sangat cinta negeri ini Apakah TNI harus Tidak senang dengan ulama seperti ini Coba cari ulama-ulama Yang lainnya Supaya mau bersatu Jadi saya selalu berpesan disini Jangan sampai kita ini Semakin berkurang Orang-orang yang berteriak Tentang nasionalisme Tentang cinta tanah air di negeri ini Dari kalangan ulama Jangan sampai Daripada Ada sekelompok orang yang berteriak Merasa paling Pancasila Merasa paling NKRI Tapi tidak pernah Mengatakan Support Bantu Paling tidak doa kepada TNI Polri yang sedang tugas Ada beberapa sekelompok orang yang merasa paling dirinya Bindaika Tunggal Ika Merasa dirinya paling toleransi Merasa dirinya paling Pancasila Tetapi Tidak bersuara Di saat Ada Patriot bangsa Yaitu Satgas TNI Polri Gugur di Papua Tapi Habib Bahar ini ulama Masih mau Karena cintanya Kepada negeri ini Dan sayangnya Kepada TNI Polri Jika pun mungkin Selama ini ada beberapa yang mengkritik Mungkin Baik kepada TNI Semua pun Polri Itu semata-mata Demi kebaikan Mengingatkan Mengingatkan Jadi salah ya Salah kalau ada yang bilang Habib Bahar Tidak suka dengan TNI Ini bukti Disampaikan ke jamaahnya Disampaikan ke depan publik Tanpa ragu-ragu Jadi tolonglah Saudaraku Yang mau memperkuru Suasana Terkait Yang masih hangat ini Yaitu Terkait Sinor saya Bapak saya General TNI Dudung Abdul Rahman Yang dikritik oleh Ulama kita Habib Bahar Tolonglah jangan diperkuru lagi Biarkan Suasana ini mencair Dari waktu ke waktu Maka berhentilah Sari lapor-lapor Nah ini juga Biar seluruh TNI tahu Seluruh Polri tahu Bahwa inilah Habib Bahar ini Begini-begini Tapi merik Tapi ulama ini Habib Bahar ini Masih peduli Terkait kondisi TNI Polri yang sedang Ada di Papua Masih peduli Sambil minum Mari putih kawan Jadi tolonglah Ya Makanya Kalau ada Seorang Prajurit Yang pirlah Di video Kemarin itu Mengancam Habib Bahar Saya bilang itu Salah kaprah Tidak Tidak susah Tidak susah Presidur Dan perlu juga Dihingat kawan Profesi tentara itu Ada masanya Pensiun Ya Disebut Disebut nama-namanya Oleh Jama'anya Pengikutnya Dan saya minta juga Sahabat kurang Indonesia Jangan ikut Ngumpuri-ngumpuri Masalah ini Coba sekarang Mana lagi Ulama-ulama kita Yang mau Beri hati Dengan keadaan Papua Terkait gugurnya TNI Polri Di Papua Mana lagi Yang merani Teriak Paling ada Satu-dua orang Rata-rata Mungkin tidak tahu Apa yang terjadi Di Papua Artinya Kalau Habib Bahar Berbicara terkait Kondisi TNI Dan Polri Di Papua Berarti Ulama kita ini Mengikuti Perkembangan TNI Dan Polri Baik Di Yang ada Di Papua Maaf Di luar Papua Ini kawan Ini bukti Bahwa Habib Bahar Tidak benci Institusi TNI Tidak benci Institusi Apalagi Institusi Polri Tapi Kalau mengkritik Demi kebaikan Terimalah itu Sebagai masukan Toh Sekarang Semakin Bagus Ya Semakin Semakin bagus Hukum internal Peraturan Peraturan internal Terus ditegakkan Jadi tolong Lagi ya Yang masih ingin Memecah belah Ulama dengan TNI Berhenti lah Lapor-lapor Toh Bapak Kasat General Dudun Juga Santai Ini aja kawan Kita doakan Habib Bahar Bin Smith Selalu dalam Kanta Sehat Sehat Al-Afiat Dan diberi Keselamatan Diberkahi Umur yang panjang Dan berkualitas Dan dimurahkan Rezekinya yang banyak Dari Tumpayang Halal Kita doa Tolong juga Kita doakan Sinur saya Abang saya Bapak saya Bapak kita Yang panjang Dan berkualitas Dan diberkahi Dan dimurahkan Rezekinya yang banyak Dari Tumpayang Halal Dan kita tetap Doakan seluruh Aparat TNI Polri Yang melaksanakan tugas Agar mampu Mengembang tugasnya Dengan sebaik-baiknya Dan kita juga Doakan bangsa Indonesia Semakin ke depan Semakin sejuk Dan damai Salam kerumat Buat semuanya Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harga Mati